Meskipun tempat itu jelas tampak tidak menyenangkan, anehnya Xiao Chen merasakan kedamaian. Dia tidak marah sama sekali. Adegan di hadapannya tampak seperti film bisu. Tanpa diduga, tempat dibalik kabut di makam naga laut jauh adalah seperti ini, gumam Xiao Chen sambil menarik kembali pandangannya. Jangan terlalu berlebihan dalam hal ini. Ini hanyalah puncak gunung es dari makam naga laut jauh. Anda baru saja secara resmi memasuki pinggiran. Hanya setelah melakukan perjalanan melalui seluruh dataran api ini Anda baru saja mencapai kedalaman, kata Ao Jiao dari cincin roh abadi. Xiao Chen merasa terperangah ketika dia melihat hamparan tanah api terpencil yang sepertinya tidak ada habisnya. Ukuran makam naga laut jauh ini sungguh luar biasa besarnya. Menurutmu apa yang harus dilakukan Yiling dan sekelompok orang itu di sini? Saya tahu mereka tidak di sini hanya untuk mencari tempat itu. Xiao Chen tidak dapat melihat tanda-tanda aktivitas apapun yang terlihat. Dia merasa agak membosankan untuk berjaga di malam hari, dan dia juga tidak bisa berkultivasi. Jadi dia mengobrol santai dengan Ao Jiao. Dengan terlalu sedikit petunjuk, tidak ada cara untuk menebaknya. Selain itu, saya belum pernah ke makam naga laut jauh, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Bagaimanapun, berhati-hatilah dan Anda akan baik-baik saja. Aku juga berharap demikian. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Chen teringat bahwa dia belum membuka pintu ruang dan waktu hari ini untuk menyerap energi primordial. Jadi dia meminta Ao Jiao untuk mengawasinya untuk sementara waktu. Sejak dia merasakan kekuatan energi primordial dan kesulitan luar biasa untuk mendapatkannya, dia menghargai satu-satunya kesempatan setiap hari untuk membuka pintu ruang dan waktu, tidak berani menyianyiyakannya. Sambil berpikir, Xiao Chen mengaktifkan hati kaisar yang cemerlang. Kemudian, secara misterius ia membuka pintu ruang dan waktu di atas kepalanya. Energi primordial putih bersih perlahan menetes keluar. Saat dia bermandikan cahaya putih, dia tampak suci. Energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa perasaan puas. Xiao Chen sangat ingin melihat dunia di balik pintu. Seperti apa dunia yang misterius, luas, dan tak terbatas itu. Sayangnya, hal itu mustahil dilakukan. Bahkan seseorang sekuat prime, seseorang yang mencapai batas puncak Marsial Dao, tidak bisa memasuki dunia itu. Apa yang disebut pintu ruang dan waktu itu ada di antara kenyataan dan ilusi. Itu bukanlah pintu sebenarnya. Sebenarnya, itu hanyalah gambaran yang diproyeksikan ketika hati seorang kaisar terhubung dengan dunia itu. Jika seseorang mencoba melewati pintu itu, mereka akan menemukan bahwa mereka masih di tempatnya semula. Itu hanyalah ilusi. Bahkan jika seseorang benar-benar berhasil masuk, menurut tebakan banyak kaisar bela diri di alam Kunlun, itu akan menjadi ruang energi murni, kacau dan tanpa keteraturan. Setelah masuk, seseorang akan segera terurai menjadi energi primordial. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Energi primordial adalah sebutan yang diberikan oleh para kaisar bela diri dari alam Kunlun. Itu juga hanya dugaan bahwa dunia di balik pintu itu sedang kacau. Saat ini, Xiao Chen tidak memikirkan hal lain. Dia hanya ingin menyerap energi ini untuk memperkuat dirinya sendiri, untuk meningkatkan peluangnya ketika dia mengalami kesengsaraan besar berupa angin dan api. Hanya ketika pintu ruang dan waktu perlahan tertutup barulah dia dengan enggan membuka matanya. Dia menghela nafas, berpikir bahwa energi primordial benar-benar sulit diperoleh. Xiao Chen melihat sekeliling dan tidak melihat ada yang berbeda. Gunakan mata surgawi Anda untuk melihatnya. Hal-hal di dataran api yang luas dan terpencil ini tidak dapat dilihat dengan jelas hanya dengan mata telanjang. Xiao Chen mengedarkan canon rahasia surga dan mata vertikal ungu di dahinya terbuka. Seketika, bidang penglihatannya meningkat ratusan, ribuan, kali lipat. Dia sekarang melihat banyak naga bumi yang menyala-nyala berkeliaran di dataran terpencil serta burung-burung aneh yang menyala-nyala terbang di udara. Pemandangan itu mengejutkannya. Kekuatan binatang buas ini jelas tidak rendah. Selain banyaknya binatang buas, dia juga membuat penemuan yang cukup mengejutkan. Ada begitu banyak materi ilahi. Tanah api yang sunyi ini sebenarnya penuh dengan harta karun. Beberapa biji alami dari material ilahi bersembunyi di dalam lahar. Sementara mata surgawi Xiao Chen mengamati semuanya dengan sangat detail, tatapannya membeku pada beberapa permata aneh yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan di genangan lava. Namun, di saat berikutnya, lava menutupi mereka kembali, menyembunyikan permatanya. Sepertinya mereka tenggelam ke dalam kolam, tidak terlihat lagi. Mata surgawi tertutup, dan Xiao Chen menjadi agak bersemangat. Dia berkata, ao jiao, sepertinya aku melihat asal heptagol. Benar-benar, seru ao jiao, kehilangan kendali atas kegembiraannya, sesuatu yang jarang terjadi. Agar pedang bayangan bulan menjadi senjata ilahi dan masuk ke dalam peringkat senjata ilahi, selain sejumlah besar materi ilahi, asal heptagol adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Harta karun yang begitu langka, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Bagaimana mungkin ao jiao tidak bersemangat? Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan terlalu bersemangat. Saya tidak berhasil melihatnya dengan jelas. Itu menghilang dalam sekejap. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa itu adalah asal heptagol. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi dan lihat. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan menjawab, saya juga ingin. Namun, berdasarkan perhitungan waktu di luar, satu malam telah berlalu. Saya harus bergegas kembali. Terlebih lagi, terlalu banyak bahaya antara tempat ini dan kolam lahar itu. Sangat sulit bagi saya untuk sampai ke sana dengan selamat. Jika bukan asal heptagol, saya akan menderita kerugian besar. Ao jiao berbisik, maaf, aku terlalu bersemangat. Sudahlah, itulah sebagian rute yang harus kita lalui jika ingin melintasi dataran api yang terpencil ini. Pada saat itu, saya hanya akan memancingnya dan melihatnya, maka kita akan mengetahuinya. Xiao Chen berkomitmen untuk mengingat posisi yang diduga asal heptagol itu. Kemudian, dia segera kembali. Segera, dia muncul di depan perkemahan. Anehnya, formasi pertahanan tempat perkemahan itu hancur total. Selain pria parubaya berambut merah, Hong Tua dan Kaisar bela diri lainnya semuanya terluka dan lelah secara mental. Pecahan tulang naga berserakan di tanah. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat banyak cakar naga yang patah masing-masing memiliki empat cakar. Xiao Chen langsung mengerti apa yang terjadi. Tadi malam, dataran api yang sunyi itu sangat damai, tanpa ada keributan sama sekali. Di sisi lain, kumpulan naga tulang lainnya telah bergegas keluar dari area berkabut. Kali ini, mereka adalah naga tulang bercakar empat. Oud Hong memandang Xiao Chen yang baik-baik saja dan langsung marah. Dia melontarkan makian dan berkata, Anak nakal, penjaga malam macam apa kamu? Lebih dari seratus naga tulang bercakar empat menyerang, dan Anda bahkan tidak memberikan peringatan. Kemana kamu lari? Xiao Chen mengamati penampilan Oud Hong yang marah tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia membalas dengan acuh tak acuh, Begitukah? Saya mengikuti instruksi Anda dan pergi jauh. Tadi malam sangat damai, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana aku bisa memberimu peringatan? Hong tua merasa tertahan. Ketika dia memikirkannya, dia memang menyuruh Xiao Chen pergi lebih jauh. Namun, mendengar Xiao Chen meremehkan situasi membuatnya sangat marah. Awalnya, Hong tua ingin membuat masalah bagi Xiao Chen, membuatnya menderita di dataran api yang sunyi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Chen akan kembali dengan angku setelah malam yang lancar? Di sisi lain, Oud Hong akhirnya berlumuran kotoran dan kotoran, bahkan terluka ringan. Perkemahan diserang, tidak peduli bagaimana Anda membantahnya, Anda harus bertanggung jawab atas hal ini. Oud Hong merasa bingung dan jengkel, jadi dia mulai bersikap tidak masuk akal. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Saya belum pernah melihat kaisar bela diri yang berpikiran sempit seperti itu sebelumnya. Bahkan primes yang saya temui sebelumnya tidak berbicara seperti itu kepada saya. Apa yang kamu bandingkan dengan mereka? Kemarahan memenuhi hati Oud Hong. Dia melangkah maju dan bertanya dengan kejam, apakah tamu? Xiao Chen sama sekali tidak takut pada Oud Hong. Dia juga mengambil satu langkah ke depan dan menjawab, saya bilang kamu tidak tahu malu. Apa yang salah? Telinga Anda tersumbat dan tidak bisa mendengar dengan jelas. Kalau begitu, aku akan mengatakannya sekali lagi dengan lantang. Anda adalah orang tua yang tidak tahu malu. Yang saya lakukan hanyalah memaksakan diri meski mengalami cedera parah dan memaksa Anda mundur selangkah. Apakah kamu perlu berpikiran sempit dan membuat gunung dari sarang tikus mondok, mengincarku di setiap kesempatan? Saat Xiao Chen berbicara, dia segera menakuti semua kaisar bela diri setengah langkah hingga menjadi pucat. Xiao Chen ini sangat berani. Mereka bertanya-tanya obat apa yang diminum Xiao Chen agar dia berani menunjukkan kemarahan seperti itu kepada kaisar bela diri. Bukan karena Xiao Chen marah. Itu karena dia muak. Dia sudah kesal karena Oud Hong mengusirnya dari perkemahan sepanjang malam. Kemudian, ketika dia kembali, meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun, Hong tua mulai menyalahkannya atas segalanya. Meskipun Xiao Chen mungkin memiliki temperamen yang baik, itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa menanggung semua ini. Kamu mencari kematian. Jika kamu berani, cobalah menyerang dan berhentilah mencoba mendorongku ke sudut. Anda hanyalah kaisar bela diri surga pertama. Aku benar-benar tidak percaya kamu bisa membunuhku begitu saja. Xiao Chen tidak menunjukkan niat untuk mundur dari keperkasaan kaisar Hong tua yang luar biasa. Sebaliknya, dia menahan keperkasaan kaisar dan bergerak maju selangkah demi selangkah, menatap ke arah Hong tua. Dalam tatapan tajam ini, Hong tua melihat ketajaman seorang kultifator yang pantang menyerah. Entah kenapa, auranya melemah. Owut Hong mau tidak mau berpikir cepat, agar bocah nakal ini berani memasuki makam naga laut jauh, dia pasti punya beberapa kartu truf. Tidak ada manfaatnya memulai pertarungan habis-habisan untuk membunuhnya, kaisar kuasi kesempurnaan. Mungkin aku bahkan mungkin terluka. Itu tidak ada gunanya. Jika Xiao Chen memiliki sesuatu yang berharga, itu mungkin akan menggoda Owut Hong untuk menyerang. Namun, tanpa adanya manfaat yang jelas dan Xiao Chen yang sulit untuk dihadapi, Owut Hong merasa sulit untuk memutuskan untuk melakukannya. Sudahlah, kita semua berasal dari kelompok yang sama. Tidak perlu bertengkar di antara kita sendiri. Jika kita bertarung sekarang, bagaimana kita akan melanjutkannya nanti? Melihat bahwa Hong tua membutuhkan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, salah satu kaisar bela diri segera turun tangan. Pada saat ini, kaisar bela diri berambut merah berkata, Hong tua, semua orang memikul tanggung jawab di sini. Tidak ada yang menyangka segerombolan naga tulang akan keluar dari area berkabut ini. Benar, benar, benar. Owut Hong, tidak perlu marah pada generasi muda. Semua remaja mempunyai sifat mudah marah. Melihat ketajaman Xiao Chen yang pantang menyerah, Owut Hong, yang sudah ingin mundur, mengikuti arus. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, Karena sesama kaisar bela diri yang ada di sini, aku tidak akan bertengkar denganmu sekarang. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri, terlalu malas untuk mengganggu Owut Hong, lalu langsung pergi ke samping. Ao Jiao sudah hafal rute keluar dari area berkabut. Dengan mengandalkan cycle banner, Xiao Chen dapat meninggalkan tempat ini kapan saja. Dia tidak perlu terlalu takut pada kaisar bela diri langit pertama ini. Jika orang lain menunjukkan rasa hormat kepada saya, saya akan membalas rasa hormat yang sama. Setelah mengganggu ku berkali-kali, mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Ye Chen, kamu sangat berani, kata Wang Yuzu sambil tersenyum tipis setelah berjalan mendekat. Xiao Chen berkata dengan santai, ini bukan masalah keberanian. Setiap orang memiliki keuntungannya sendiri. Jika dia adalah kaisar bela diri langit ketiga, aku akan menanggung dia menyuruhku berkeliling. Namun, dia hanyalah kaisar bela diri langit pertama, dan dia sudah memikirkan surga untuk dirinya sendiri. Tidak perlu menunjukkan wajah apapun padanya. Wang Yuzu tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Mungkin Anda satu-satunya orang yang berani mengatakan hal itu. Tidak peduli di surga mana dia berada, dia tetaplah seorang kaisar bela diri, orang yang memiliki pengaruh besar. Bagi kami, orang-orang ini adalah eksistensi yang tidak dapat diatasi. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Beritahu aku tentang itu. Xiao Chen mengirimkan proyeksi suara. Saat dia melihat pecahan tulang naga di tanah, dia merasa agak curiga. Wang Yuzu melihat sekeliling dan berbisik. Tadi malam, sekelompok tulang naga menjadi gila dan menyerang tenda yiling. Tekanan pada kami, kaisar bela diri setengah langkah, jauh lebih sedikit. Pikiran Xiao Chen berputar. Mereka menyerbu menuju tenda yiling. Kalau begitu, itu mungkin bukan karena Azure Dragon Martial Spirit milikku. Mungkinkah ada sesuatu pada yiling? Kalau tidak, mustahil baginya untuk menarik kebencian sebesar itu. Atau mungkin sebagai pembunuh naga, dia secara alami menarik kebencian dari ras naga. Namun, Xiao Chen lebih memperhatikan hal lain. Dia melihat ke arah yiling di kejauhan, yang sedang mendiskusikan sesuatu dan bertanya, apakah dia bergerak? Tidak, kelompok kaisar bela diri itu menghargainya, jadi mereka melindunginya sepanjang waktu. Mata Xiao Chen berkedip-kedip saat dia berpikir keras. Kemudian, dia berkata, di bagian akhir perjalanan, mendekatlah padaku. Jika operasi ini benar-benar seperti yang Anda katakan, kami mungkin hanya korban saja. Mereka mungkin tidak bermaksud agar kita kembali hidup-hidup. Kamu memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari kaisar bela diri. Wang Yuzu bertanya dengan tidak percaya. Xiao Chen tidak memikirkan topik itu, berkata, ikuti saja aku. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan gegabuh. Mari kita berhenti di sini, yiling dan yang lainnya akan datang. Yiling dan kaisar bela diri berambut merah berjalan mendekat. Kemudian, mereka mengumpulkan kaisar bela diri setengah langkah dan memberikan beberapa instruksi. Dataran api yang terpencil penuh dengan binatang buas ras naga yang disebabkan oleh api. Kelompok Anda akan bekerja sama dan mencari jalan di depan. Jangan beroperasi secara mandiri. Kami akan mengikuti di belakang dan mengawasi Anda, memastikan keselamatan Anda. Oud Hong awalnya masih ingin mengatakan sesuatu agar Xiao Chen berada di depan. Namun, ketika dia memikirkan tentang ketajaman mata orang ini, dia menelan kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Saat kita mencapai tujuan, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Setelah memasuki makam naga laut jauh ini, kaisar bela diri setengah langkah ini tidak lagi memiliki hak untuk memutuskan apapun. Mereka hanya bisa mematuhi instruksi kaisar bela diri. Bekerja sama, ketujuh orang itu berjalan dalam kelompok dan mulai menjelajahi dataran api yang sunyi. Upaya mereka akan memberikan waktu penyangga bagi kaisar bela diri untuk bereaksi. Namun, ada manfaatnya menjadi pramuka. Saat ketujuh orang itu berjalan di depan, mereka kadang-kadang menemukan beberapa biji tingkat material dewa di dataran api yang sunyi. Di luar tempat ini, semuanya adalah barang berharga. Bahkan jika kaisar bela diri berambut merah dan yang lainnya merasa iri, mereka akan terlalu malu untuk menanyakannya kepada kelompok pengintai. Di antara kelompok kepanduan, Xiao Chen memperoleh keuntungan paling banyak. Itu tidak bisa dihindari karena dia telah menghafal lokasi biji berharga sepanjang perjalanan yang dia temukan menggunakan mata surgawi. Setelah setiap pertempuran berakhir, dia akan dapat menemukan beberapa hal bagus di sudut yang tidak diperhatikan orang lain. Kristal api terik tingkat puncak Ye Chen, kamu berhasil menemukan yang lain. Setelah pertempuran lainnya berakhir, Xiao Chen menemukan kristal api terik yang terbakar di genangan lava. Kristal semacam itu sangat berguna bagi para pembudidaya yang mempraktikkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan api. Bahkan kaisar bela diri pun bisa menggunakannya. Bukan hanya kaisar bela diri setengah langkah yang matanya menjadi hijau karena iri. Bahkan kaisar bela diri berambut merah pun memiliki tatapan aneh di matanya. Pemuda bertopeng ini benar-benar sangat beruntung, pikir beberapa kaisar bela diri dalam hati. Setelah kaisar bela diri lainnya melihatnya, mereka berhenti memperhatikan. Bagaimanapun, mereka sudah memiliki perjanjian sebelumnya dengannya. Apapun yang ditemukan Xiao Chen adalah miliknya. Hanya mata Old Hong yang bersinar karena keserakahan. Dia mengalihkan pandangannya hanya setelah waktu yang lama. Namun benih keserakahan sudah tertanam di hatinya. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak terlalu memperhatikan. Semua ini hanyalah makanan pembuka. Itu bukan permata energi yang dikaitkan dengan petir, jadi tidak peduli seberapa tinggi nilainya, itu tidak bisa membuatnya tertarik. Yang benar-benar dipedulikan Xiao Chen adalah hal yang dia curigai sebagai asal Heptagol. Itulah yang paling menarik minatnya. Meskipun warisan kaisar Guntur juga memiliki asal Heptagol, itu hanya satu bagian, bahkan tidak sampai 50 kg. Menurut pendapat Xiao Chen, Lunar Sado Saber bahkan tidak cukup untuk maju ke senjata ilahi. Setelah menjadi senjata ilahi, ia harus memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam peringkat senjata ilahi. Target Xiao Chen adalah mengumpulkan setidaknya 500 kg Heptagol Origen serta 9 inti iblis yang dikaitkan dengan petir tingkat kaisar Beladiri. Dia melihat sekeliling kolam lava dengan Heptagol Origen terletak sekitar 10 km di depan. Dia akan segera mengetahui apakah dia benar atau tidak. Setelah beristirahat, beberapa kaisar Beladiri setengah langkah berkumpul kembali dan mulai mengintai ke depan sekali lagi. Segera, sekelompok orang mencapai kolam lahar yang menyala-nyala. Xiao Chen mulai merasa agak cemas karena semuanya berjalan lancar. Tidak ada binatang buas di sana. Tidak ada binatang buas yang berarti tidak ada pertempuran. Tanpa pertempuran, dia tidak akan memiliki kesempatan memanfaatkan kekacauan untuk menangkap asal Heptagol itu. Jika dia tiba-tiba maju dan mengambil asal Heptagol, semua orang akan tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Chen merasa sangat cemas, tidak dapat memikirkan sebuah ide. Jika mereka terus berjalan, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Tunggu sebentar. Saat kelompok itu hendak berjalan melewati genangan lahar, Xiao Chen tiba-tiba memanggil kelompok itu untuk berhenti. Apa yang salah? Ye Chen, apakah kamu menemukan binatang buas ras naga? Yi Ling bertanya, merasa curiga. Kaisar bela diri juga tidak dapat memahaminya. Karena tidak ada peluang, Xiao Chen hanya bisa mencoba membuatnya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa melewatkan Heptagol origin itu. Xiao Chen mempertahankan ketenangannya dan mengangguk. Kolam lava di depan sepertinya agak aneh. Namun, saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Kilatan ganas muncul di mata Old Hong. Kemudian, dia segera melanjutkan dengan, Kalau begitu, pergilah dan lihatlah. Kami akan mengikutimu dari belakang. Xiao Chen bersuka cita di dalam hatinya. Aku hanya menunggumu mengatakan itu. Namun, dia masih memasang ekspresi tidak senang di matanya. Aku akan melakukannya. Saya juga merasa genangan lava ini agak aneh. Saat Xiao Chen hendak maju, Kaisar bela diri berambut merah memperhatikan ekspresi tidak senang di mata Xiao Chen. Jadi dia mengatakan sesuatu, sepertinya ingin menyelesaikan konflik di antara keduanya. Perkembangan ini agak mengejutkan Xiao Chen. Tak disangka, di saat kritis, kejutan seperti itu terjadi. Kepura-puraan Xiao Chen sudah berlebihan. Bagaimana dia harus menanggapi hal ini? Mungkinkah dia harus menyaksikan Kaisar bela diri berambut merah mendapatkan asal heptagol? Ekspresi Xiao Chen agak menegang, tapi dia segera pulih. Namun, hal itu tidak luput dari pandangan Kaisar bela diri berambut merah. Kaisar bela diri berambut merah berjalan ke sisi Xiao Chen dan tersenyum. Matamu cukup bagus. Saya sekarang sangat penasaran, siapa kamu sebenarnya di balik topeng itu? Namun, Anda tidak perlu bergerak kali ini. Saya akan melakukannya sendiri. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jalan yang harus ditempuh masih panjang. Saya tidak ingin melihat Anda dan Old Hong selalu berkonflik. Xiao Chen merasa tidak bisa berkata-kata dan tertekan. Ada beberapa saat yang sangat berbahaya ketika kita mengintai ke depan sebelumnya, tapi kamu tidak bergerak. Sepanjang waktu, Anda memilih momen ini untuk berperan sebagai orang baik. Selain asal Heptagol, bagaimana mungkin ada bahaya di kolam lava ini? Meskipun Xiao Chen memikirkan semua itu di dalam hatinya, dia hanya bisa tersenyum malu-malu di permukaan dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, senior. Old Hong juga tampak agak malu. Tanpa diduga, Kaisar bela diri berambut merah memilih untuk melangkah maju saat ini. Kaisar bela diri berambut merah maju selangkah demi selangkah dan segera tiba di depan genangan lahar itu. Dia menunjukkan ekspresi tenang saat dia melihat lava menyala yang membentuk kolam besar itu. Lava itu menggelembung tanpa henti. Setiap kali gelembung pecah, puing-puingnya terlempar ke udara dan mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Jantung Xiao Chen serasa melompat ke tenggorokannya. Awalnya, dia berencana menggunakan mantra penganugerahan kehidupan untuk menciptakan gangguan. Setelah itu, dia akan memancing Heptagold Origin. Tanpa diduga, Kaisar bela diri berambut merah tiba-tiba menyerang. Itu benar-benar tersembunyi sangat dalam. Jika bukan karena kami berdiri begitu dekat, Anda mungkin berhasil bersembunyi dari kami. Keluar! Kaisar bela diri berambut merah meraung dan menyerang dengan kekuatan Kaisar-Kaisar bela diri surga kedua, menyebabkan retakan kecil muncul di udara. Agresi ini mengejutkan Xiao Chen. Dia dengan cepat mengaktifkan dominasinya sebagai raja untuk melawan aura ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar bela diri berambut merah bergerak. Tanpa diduga, aura Kaisar bela diri ini begitu kuat. Mungkinkah ada bahaya di kolam lahar ini? Saat Xiao Chen merasa bingung, gelombang kejut yang luar biasa melonjak keluar dari kolam, mengirimkan hampir semua lahar melonjak ke langit. Sebuah lubang hitam tak berdasar muncul di dataran. Sebelum Xiao Chen terkejut, dia melihat api naga merah menyala mengepul ke arah Kaisar bela diri berambut merah. Kemanapun ia melewatinya, ia membakar udara hingga habis, meninggalkan ruang yang gelap bulita. Suhunya pasti sangat tinggi. Bahkan ada sedikit fluktuasi spasial, menyebabkan area ini bergetar. Api naga ini luar biasa. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Xiao Chen. Jika dia benar-benar pergi, dia mungkin sudah mati. Monster apa yang bersembunyi di kolam lava ini? Kaisar bela diri setengah langkah dengan cepat mundur dengan bingung. Ini bukanlah pertempuran yang bisa mereka ikut campur. Hong Tua dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius saat mereka semua mengedarkan energi primordial mereka, bersiap untuk bergerak membantu kapan saja. Ketika Xiao Chen mundur, dia tiba-tiba teringat bahwa dia harus menemukan biji yang diduga asal Heptagol. Dia menyapukan pandangannya dan mengamati lava yang terlempar ke udara oleh gelombang kejut. Lalu, dia menyipitkan mata. Memang, dia melihat batu emas aneh yang sudah berjatuhan di udara bersama lahar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak seperti asal Heptagol yang pernah dia lihat sebelumnya. Untungnya, perhatian semua orang terfokus pada lubang yang dalam di tanah dan monster misterius itu. Tidak ada yang memperhatikan langit. Namun, sebelum Xiao Chen dapat menunjukkan ekspresi kegembiraan apapun, asal Heptagol emas menghilang ke dalam lahar. Kemudian dia kehilangan jejak ketika benda itu jatuh kembali ke tanah. Xiao Chen merasa cemas, melihat sekeliling kemana-mana. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Bang, sebelum Xiao Chen punya banyak waktu untuk berpikir, sebuah kepala raksasa muncul dengan mahkota ular di atasnya. Ini sebenarnya adalah ular naga api. Ular naga api adalah salah satu makhluk paling berbahaya di dataran api terpencil ini. Itu sekuat kaisar bela diri langit pertama. Selain itu, mereka mempunyai keunggulan geografis di sini yang semakin memperkuatnya. Suara mendesing. Ular naga api melonjak dan secara mengejutkan melewati kaisar bela diri berambut merah untuk menyerang Yiling. Empat kaisar bela diri di samping Yiling tidak panik. Mereka dengan tertib maju dan melindungi Yiling. Bekerja sama, mereka memaksa kembali ular naga api. Binatang, mati. Kaisar bela diri berambut merah mengambil kesempatan itu untuk bergerak. Saat dia melancarkan serangan telapak tangan, dua lapisan cincin api muncul di belakangnya, mewarnai langit seluruhnya menjadi merah sejauh lima kilometer. Kemudian, lima kaisar bela diri mengepung ular naga api dan menghajarnya seperti anjing, tidak memberikan kesempatan pada binatang buas itu untuk membalikkan keadaan. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar yang mengejutkan ini pasti akan menarik banyak binatang buas dengan level yang sama. Meskipun mereka tidak takut pada seekor ular naga api, akan sangat bermasalah jika sekelompok binatang buas dengan level yang sama datang. Pertempuran itu sangat sengit. Kaisar bela diri menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekelompok kaisar bela diri setengah langkah menyaksikan dengan serius, berharap untuk mempelajari satu atau dua hal. Namun, Xiao Chen tidak memperhatikannya. Dia diam-diam mundur dan membentuk segel tangan. Lalu, dia berbisik, ular naga api. Seketika, batu-batu di bawah kakinya berubah menjadi ular-ular kecil di bawah pengaruh mantra penganugerahan kehidupan, diam-diam merayap ke sana kemari. Mata Xiao Chen tertuju pada pertempuran antara kaisar bela diri dan ular naga api. Namun, kesadarannya mengendalikan ular-ular kecil itu untuk berenang di tempat lahar jatuh dan mencari kemana-mana. Lima kaisar bela diri menyerang pada saat bersamaan. Dengan salah satu dari mereka adalah kaisar bela diri langit kedua, kelompok ini dengan kuat menekan ular naga api dari kepala hingga ekor. Segera, mereka menutupinya dengan luka. Namun, kaisar bela diri berambut merah dan yang lainnya tidak terlihat optimis. Mereka bisa mendengar beberapa raungan menakutkan di kejauhan, menimbulkan angin dan awan. Sebuah cahaya berkedip di mata yiling. Untayan aura hitam muncul di sekujur tubuhnya saat dia ragu apakah akan bergerak atau tidak. Saat Xiao Chen melihat aura hitam, ketakutan muncul di hatinya. Pro bela diri azure dragon, yang telah dia tekan dan cegah agar tidak mengaum, segera menjadi tenang dan agak gemetar. Mungkinkah, Xiao Chen sangat akrab dengan aura ini. Namun, yiling mengungkapkannya terlalu sedikit. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak sepenuhnya yakin. Aku menemukannya, Xiao Chen, yang melakukan banyak tugas, tiba-tiba bersuka cita. Ular-ular kecil itu akhirnya berhasil menemukan biji emas itu di genangan lahar itu. Saat Xiao Chen hendak fokus sepenuhnya pada hal itu, yiling tiba-tiba bergerak di udara. Yiling menyipitkan matanya, dan sosoknya berkedip-kedip, mendaratkan serangan telapak tangan ke ular naga api. Aura ular naga api yang awalnya mengamuk tiba-tiba layu, dan kekuatannya anjlok secara aneh. Ketika Xiao Chen mengalihkan pandangannya kembali, lima kaisar bela diri telah menangkap peluang itu dan melancarkan serangan mematikan, menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menyebabkannya kehilangan semua tanda kehidupan. Ao Jiao, apakah kamu melihat dengan jelas bagaimana dia melakukan gerakannya? Tidak, aku tidak melakukannya. Ini terlalu aneh. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Xiao Chen mau tidak mau merasa kecewa. Ini adalah kesempatan untuk melihat kemampuan yiling yang diperoleh setelah melalui banyak kesulitan. Namun, dia melewatkannya seperti itu. Namun, masih baik-baik saja. Dia berhasil menemukan asal heptagol. Sementara beberapa kaisar bela diri beristirahat, dia diam-diam pindah ke kolam lava. Kemudian, dia dengan cepat bergerak, meraih biji emas itu dengan tangannya. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu memang asal heptagol. Terlebih lagi, benda itu dua kali lebih besar dari potongan warisan kaisar guntur. Namun, dia masih perlu memperbaikinya dan menghilangkan kotorannya. Hanya setelah itu dia akan tahu persis seberapa berat heptagol origin ini. Tanpa harus berpikir panjang, dia meletakkannya di cincin semesta dan berbalik. Namun, saat Xiao Chen berbalik, ekspresinya berubah. Poulthong muncul di belakangnya pada suatu waktu dan sekarang menatapnya dengan dingin. Kamu benar-benar luar biasa. Kami semua lelah, dan Anda benar-benar santai, mengikuti di belakang kami dan mengambil keuntungan. Apa yang kamu dapatkan, keluarkan dan tunjukkan padaku. Xiao Chen menjawab dengan dingin, kamu bilang keluarkan dan tunjukkan. Siapa kamu sampai mengatakan itu? Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka merasa penasaran dan perlahan berjalan mendekat juga. Kemudian, mereka semua memandang Xiao Chen. Ada apa dengan kalian berdua sekarang? Kaisar bela diri berambut merah bertanya dengan cemberut. Xiao Chen tidak merasa takut pada siapapun. Namun, Kaisar bela diri berambut merah ini adalah Kaisar bela diri surga kedua dan tidak boleh tersinggung. Jika diketahui bahwa Xiao Chen memperoleh asal Heptagol, dia pasti harus lari. Apakah dia bisa menyimpan Heptagol ke origin atau tidak masih belum diketahui? Xiao Chen merasa sangat tertekan. Itu hanya satu asal Heptagol. Di luar dugaan, akan terjadi banyak liku-liku. Old Hong mulai mencoreng nama Xiao Chen. Orang ini mengambil salah satu harta kita. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, Aneh. Ini adalah harta karun yang saya temukan sendiri. Sejak kapan itu menjadi milikmu? Wajah tua Hong tenggelam. Lidahmu tajam. Anda ingin berdebat lagi? Kami membunuh ular naga api. Logikanya, apapun yang ada di lahar itu adalah milik kita. Saya pikir Anda menjadi terlalu sombong, tidak menghormati orang yang lebih tua. Apa menurutmu kami Kaisar bela diri bisa tersinggung? Cepat serahkan, atau kami akan membunuhmu. Kami hanya melakukan hal-hal berdasarkan buku. Jangan salahkan kami karena telah mengambil tindakan terhadapmu, seorang junior. Ekspresi mencurigakan muncul di mata Kaisar bela diri berambut merah. Saat dia melihat ke arah Old Hong, dia bertanya, Apa sebenarnya yang membuatmu begitu cemas? Kata-kata ini mengejutkan Old Hong ketika dia mendengarnya. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia juga belum melihat dengan jelas apa yang diambil Ye Chen. Sekilas, itu tampak seperti bagian dari Heptagold Origin. Jika Hong tua menjawab dengan jujur, mengingat Kaisar bela diri berambut merah ini adalah yang terkuat, jika itu benar-benar asal Heptagold, dia pasti tidak akan mendapat bagian. Setelah ragu-ragu sejenak, Old Hong tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, Saya tidak yakin apa sebenarnya itu. Sepertinya itu adalah kristal api terik tingkat puncak. Itu hanyalah kristal api terik tingkat puncak. Apakah ada kebutuhan untuk merasa iri padanya hingga menjadi tidak sedap dipandang? Lihatlah waktunya, kita harus pergi. Ketika Kaisar bela diri berambut merah mendengar bahwa itu hanyalah sepotong kristal api terik kelas puncak, dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata dengan penuh arti, Anak muda, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Jelas, pada saat ini, Kaisar bela diri berambut merah curiga bahwa Xiao Chen memiliki tujuan lain ketika dia mengatakan bahwa ada masalah dengan kolam lava. Setelah ditatap oleh orang ini, Xiao Chen merasakan sedikit rasa dingin di punggungnya. Tekanan yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada tekanan Old Hong. Kaisar bela diri langit kedua memang luar biasa. Meskipun keduanya adalah Kaisar bela diri surgawi kecil, perbedaannya sangat besar. Saya harus berhati-hati terhadap orang ini dalam perjalanan ini. Kalau tidak, saya mungkin gagal total dalam tugas muda ini karena kelalaian saya. Ayo pergi. Jika tidak, kami tidak akan tiba tepat waktu, kata Yi Ling cemas setelah mengeluarkan inti dari ular naga api. Saat semua orang melihat sekeliling, ada aura kuat yang mengalir menuju tempat ini. Tanah bergemuruh. Semua orang merasakannya bergetar. Pertarungan dengan ular naga api mungkin mengejutkan semua binatang buas tingkat Kaisar bela diri di seluruh dataran. Tidak ada yang berani berlama-lama di sini, jadi mereka semua mengeksekusi teknik gerakan mereka dan segera meninggalkan tempat ini. Ketika kelompok itu melaju, Xiao Chen dan yang lainnya terus bergerak di depan sementara Kaisar bela diri mengikuti di belakang. Bahkan pada saat seperti itu, Kaisar bela diri masih memastikan untuk memberikan ruang penyangga bagi diri mereka sendiri untuk bereaksi. Saudara Zhao, siapa sebenarnya yang kamu perlakukan sebagai milikmu? Bocah bertopeng itu atau aku? Paul Hong bertanya pada Kaisar bela diri berambut merah dengan ketidakpuasan. Kaisar bela diri berambut merah membalas dengan acu tak acu, saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda maju ke Kaisar bela diri. Orang bertopeng itu jelas merupakan orang yang memiliki nilai tertinggi dan paling berguna bagi kita di antara ketujuh orang itu. Bahkan jika yang lain mati, dia harus tetap hidup sampai akhir. Adapun dendammu padanya, tentu saja aku tidak akan peduli begitu kita mencapai tujuan. Yi Ling berkata, Orang ini tidak sederhana. Tadi malam, saat dia berjaga, dia seharusnya mengambil kesempatan itu untuk mencari tahu tempat itu. Mampu bergerak sesuka hatinya di tengah begitu banyak binatang buas, dia mungkin memiliki bakat luar biasa dalam teknik gerakan. Kaisar bela diri berambut merah mengangguk. Itu seharusnya benar. Kaisar kuasi kesempurnaan yang begitu kuat mungkin seharusnya berada di 10 besar peringkat cadangan Kaisar bela diri. Kita harus membunuh orang seperti itu setelah kita mencapai tujuan. Kalau tidak, dia akan menjadi potensi masalah. Setelah dia maju ke Kaisar bela diri di masa depan, dia pasti akan datang dan mencari Hong tua untuk membalas dendam terlebih dahulu, kata Kaisar bela diri lainnya. Ketika Old Hong mendengar itu, dia gemetar. Lalu, dia tersenyum dingin dan berkata, bagaimana saya bisa takut padanya? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah Kaisar kuasi kesempurnaan. Jika aku menggunakan kekuatan penuku, dia pasti tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan. Benar, Tuan Mudahi, seberapa yakin Anda membuka kuburan Jenderal Naga Api itu? Ku dengar Jenderal Naga Api ini adalah salah satu dari delapan Jenderal Raja Naga yang lama. Beberapa Kaisar bela diri berdaulat telah mencoba, tetapi mereka tidak dapat membuka pintu ke kuburan. Yiling menjawab dengan tenang, orang-orang itu tidak dapat membukanya karena mereka tidak memiliki kuncinya. Mereka tidak tahu cara membuka pintu. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan kuncinya. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya yakin sepenuhnya. Ketika Kaisar bela diri lainnya mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kuburan Jenderal Naga Api seperti salah satu benteng yang menjaga kuburan utama Raja Naga. Mengingat kekuatan kelompok ini, tidak akan ada peluang untuk selamat dari kuburan Raja Naga. Namun, masih ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka hanya menjelajahi kuburan Jenderal Raja Naga. Namun, kita harus menjaga agar Umpan Meriam tetap hidup untuk saat ini. Pertama, saya punya kuncinya. Selama binatang buas di dataran api terpencil ini mendeteksi auranya, mereka akan menyerangku. Kedua, ketika kita mencapai kuburan Jenderal Naga Api, kita akan membutuhkan tubuh fisik orang-orang ini untuk membukanya. Oud Hong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Jika bukan karena ini, mengingat amarahku, bocah bertopeng itu pasti sudah mati ribuan kali. Kaisar bela diri setengah langkah di depan tentu saja tidak tahu bahwa sejak mereka memasuki makam naga laut jauh, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kelompok Kaisar bela diri ini tidak pernah bermaksud membiarkan Kaisar bela diri setengah langkah ini tetap hidup. Bagian akhir perjalanan bahkan lebih sulit lagi. Jumlah serangan meningkat tajam. Namun, banyak juga keuntungan yang didapat. Meskipun mereka tidak menemukan obat ilahi, harta karun alam dan materi ilahi yang ditemukan oleh kelompok Kaisar bela diri setengah langkah di dataran api terpencil setara dengan keuntungan 10 tahun. Jika Kaisar bela diri setengah langkah ini bisa kembali hidup, mereka akan mendapat banyak uang dalam perjalanan ini. Adapun Xiao Chen, hasil panennya tidak perlu dikatakan lagi. Bagian dari Heptagold Origin itu bahkan lebih berharga daripada keuntungan gabungan grup ini. Asal usul Heptagold adalah sesuatu yang bahkan menarik minat Kaisar bela diri. Sudah cukup bagi mereka untuk mengingkari janji dan membunuh. Namun, semakin jauh kelompok itu melakukan perjalanan, semakin Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Menjelang akhir, Kaisar bela diri mulai membantu lebih banyak. Sepertinya mereka tidak ingin Kaisar bela diri setengah langkah, kadang-kadang, mereka bahkan mengambil risiko bahaya untuk membantu mereka memblokir serangan beberapa binatang buas. Tentu saja, Xiao Chen tidak berpikir bahwa perilaku Kaisar bela diri ini disebabkan oleh dorongan hati nurani mereka. Wang Yuzu, nanti, ketika kita sudah sampai di tujuan, ingatlah untuk tetap waspada. Aku punya firasat buruk. Ye Chen, apakah kamu mengatakan bahwa kelompok Kaisar bela diri ini akan menyerang kita? Itu tidak mungkin. Nilai apa yang kita miliki yang akan mendorong Kaisar bela diri ini menyerang kita? Paling buruknya, kami hanya menyerahkan harta yang kami peroleh kepada mereka. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Saat keduanya berbicara, pertarungan berlanjut tanpa jeda. Selain pengintaian, Kaisar bela diri setengah langkah ini hanya bisa berfungsi sebagai pelecehan dalam pertempuran sebenarnya. Kekuatan tempur utama masih merupakan kelompok Kaisar bela diri. Jika bukan karena mengikuti kelompok Kaisar bela diri ini, mustahil bagi Kaisar bela diri setengah langkah ini untuk mencapai sini, mengingat kekuatan mereka. Tiga hari kemudian, kelompok yang kelelahan itu akhirnya keluar dari dataran api yang sunyi. Dengan Yiling memimpin, kelompok itu melewati banyak jalan rahasia. Setelah satu jam, sebuah kuburan yang luas dan megah muncul di hadapan kelompok itu. Sederet patung berwarna merah menyala berjajar di kedua sisi lorong. Udara sangat gersang, rasanya embusan napas mereka akan mengeluarkan api. Di ujung jalan terdapat formasi misterius dalam cekungan tanah dengan lubang melingkar di tengah formasi tersebut. Karena jaraknya agak jauh, maka tidak dapat terlihat dengan jelas. Ini adalah kuburan Jenderal Naga Api. Apakah ini tujuanmu? Salah satu Kaisar bela diri setengah langkah berseru kaget. Jenderal Naga Api adalah salah satu dari delapan Jenderal Raja Naga yang lama. Selain kuburan utama, ini adalah salah satu dari delapan kuburan paling berharga di makam Naga Laut Jauh. Namun, konon Kaisar bela diri berdaulat tidak berdaya di hadapan pekuburan ini. Mungkinkah Yiling dan kelompoknya punya sarana untuk membuka pintu kuburan ini? Yiling tersenyum tipis dan berkata, Tebakanmu benar. Namun, maaf, tidak ada hadiahnya. Pu Chi Lima Kaisar bela diri menyerang pada saat yang sama, Masing-masing melakukan gerakan membunuh dan tanpa ampun menyerang enam Kaisar bela diri setengah langkah dan Xiao Chen. Yang pertama diserang adalah Kaisar bela diri setengah langkah yang berbicara. Pria paruh baya berambut merah memukulnya dengan serangan telapak tangan, Dan Kaisar bela diri setengah langkah segera terbakar menjadi abu. Empat Kaisar bela diri lainnya juga bergerak. Meskipun mereka masing-masing menyerang satu orang, Mereka tidak dapat membunuh targetnya secara instan. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Adapun Xiao Chen dan Wang Yuzu, mereka terus mengawasi. Ketika pihak lain mengungkap niat membunuh mereka, Keduanya dengan cepat berbalik dan melarikan diri, Menghindari gelombang serangan pertama. Serahkan keduanya padaku. Ekspresi serakah muncul di mata Old Hong. Dia bergegas ke depan Kaisar bela diri lainnya dan menuju ke arah yang diambil Xiao Chen dan Wang Yuzu. Ye Chen, kamu benar-benar berhasil dalam hal ini. Kelompok Kaisar bela diri ini gila. Apa yang bisa mereka peroleh dengan membunuh sekelompok Kaisar bela diri setengah langkah? Saat keduanya bergegas pergi, Wang Yuzu masih tidak mengerti. Awalnya, dia mengira misi ini akan lebih sulit. Tanpa diduga, pada akhirnya, Kaisar bela diri secara pribadi mencoba membunuhnya. Tidak peduli bagaimana Wang Yuzu memikirkannya, dia tidak tahu alasannya. Apa keuntungan yang didapat Kaisar bela diri dengan membunuh mereka? Kaisar bela diri telah merekrut Kaisar bela diri setengah langkah untuk menjelajahi kuburan naga kuno di masa lalu. Meskipun angka kematiannya tinggi, tidak pernah ada situasi di mana Kaisar bela diri membunuh Kaisar bela diri setengah langkah. Bahkan jika Kaisar bela diri melihat harta karun yang mereka inginkan, mereka akan merebutnya begitu saja. Bagaimana Kaisar bela diri setengah langkah bisa bersaing dengan Kaisar bela diri? Kaisar bela diri setengah langkah akan dengan patuh menyerahkan harta karun itu. Tentu saja, monster seperti Ye Chen adalah pengecualian. Xiao Chen berkata sambil tersenyum dingin, kamu terkejut dengan ini. Saya tidak menganggap ini mengejutkan sama sekali. Selama tes kedua, saya tahu bahwa Kaisar bela diri itu mampu melakukan apapun dari ekspresi mereka yang dingin dan menyendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terlalu sulit bagi kami untuk keluar hidup-hidup hanya dengan kami berdua, kata Wang Yuzu cemas. Belum lagi binatang buas di sepanjang perjalanan, hanya area berkabut saja yang akan menjebak mereka hingga mati. Jangan khawatir, ikuti saja aku, jawab Xiao Chen dengan tenang. Tiba-tiba, tawa gila menggema di belakang. Berat, sekarang kamu tahu untuk lari, sudah terlambat. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Kenapa kamu berlari? Jika Anda memiliki keberanian, maka berhentilah. Orang tua ini akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Tawa gila itu membawa kekuatan Kaisar yang besar melonjak ke arah mereka. Gemuruh. Saat keperkasaan Kaisar menyebar, Tawa gila Hong tua mengikis lapisan tanah dan mengubahnya menjadi badai seperti gelombang yang menuju ke arah keduanya. Ekspresi Wang Yuzu berubah. Oh tidak, orang tua itu mengejarnya. Akan sulit untuk melarikan diri. Sambil melihat dari balik bahu mereka, keduanya melihat Old Hong merobek ruang dengan tangannya dan berjalan melalui kehampaan. Meski setiap lompatannya tidak terlalu jauh, kecepatannya lebih cepat dari kecepatan mereka. Selanjutnya terjadi gangguan badai dari belakang. Hanya masalah waktu sebelum Old Hong menyusul mereka. Apakah ada orang yang mengejar? Xiao Chen membuka mata langitnya dan melihat ke belakang. Memang benar, hanya Hong tua yang mengikuti jejak mereka. Dia menyimpulkan bahwa Kaisar bela diri lainnya sedang mengejar yang lain. Bocah bertopeng, Bukankah kamu sangat berani? Berani bersaing dengan saya di depan banyak orang dan mempermalukan saya? Kenapa kamu lari sekarang? Kemarahan yang ditekan oleh Hong tua di dalam hatinya selama ini benar-benar meletus sekarang. Raungannya terdengar seperti guntur, menimbulkan kepanikan. Siapapun yang mendengar suara ini akan mendengar niat membunuh yang luar biasa di dalamnya. Suara mendesing. Xiao Chen menutup mata langitnya dan berbalik, berhenti begitu saja. Tindakan ini mengejutkan Wang Yuzu. Ye Chen, apakah kamu sudah gila? Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, ekspresinya berubah serius, matanya memancarkan niat membunuh. Itu hanyalah Kaisar bela diri surga pertama. Perhatikan baik-baik saat aku membantai orang tua ini. Old Hong, yang mengejar Xiao Chen, tiba-tiba merasakan dia berhenti. Wajahnya berseri-seri saat dia berkata, Bajingan kecil, kamu benar-benar berani berhenti. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Setelah Old Hong selesai berbicara, dia menghitung jaraknya. Kemudian, dia mengambil dua langkah ke depan, bergerak satu kilometer di setiap langkah, sebelum menghunuskan pedangnya. Dia membelah ruang dan masuk dalam sekejap. Dia bermaksud melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul tiba-tiba, membunuh Xiao Chen dalam satu serangan. Pu Chi, Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia merasakan robekan kecil di ruang sekitar 10 meter darinya. Air mata ini dengan cepat melebar, dan pada saat berikutnya, Hong tua melompat keluar. Di luar ekspektasi Old Hong, Xiao Chen tampaknya tidak terkejut melihat ruang robeknya terbuka dan tiba-tiba menyerang untuk membunuhnya, seolah-olah Xiao Chen sudah mengantisipasi hal ini sejak lama. Pada suatu saat, spanduk perang yang berkelap-kelip dengan lima lampu warna berbeda muncul di tangan Xiao Chen. Harta rahasia apa itu? Old Hong mengangkat alisnya, merasakan firasat buruk. Aku sudah lama menunggumu. Mati. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung menjadi senyuman dingin dan kejam. Begitu Old Hong melompat keluar dari robekan spasial, Xiao Chen menyodorkan sepanduk di tangannya ke depan, mengambil inisiatif untuk menyerang. Sesaat kemudian, Wang Yuzu melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Tiba-tiba, seluruh awan gelap di langit berhamburan. Ribuan bintang muncul di langit malam yang gelap gulita, mewujudkan pemandangan yang indah dan megah. Cahaya bintang dalam lima warna berbeda membentuk pilar-pilar bercahaya yang tiba-tiba turun dari langit. Kemudian, tampilan mencolok muncul di belakang Xiao Chen, menampilkan berbagai pemandangan yang indah dan mempesona. Adegan yang ditampilkan berkelebat tanpa henti seolah-olah itu adalah ilusi. Xiao Chen memegang cycle banner seperti tombak. Dengan penggabungan lima negara bagian dan cahaya bintang tak terbatas yang dikandungnya, kekuatan serangan ini mencapai puncaknya. Hong Tua tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia mempertahankan postur tubuhnya, dengan pedangnya terangkat, saat dia melompat ke bawah. Ujung tombaknya menusuk dada Old Hong. Pu Chi, sebuah lubang hitam seukuran mangkuk muncul di sana, halus dan rata, tanpa ketidaksempurnaan. Membuat lubang di luar angkasa. Anda memegang harta karun rahasia tingkat kaisar. Bagaimana bisa? Old Hong melihat luka di dadanya dan menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kaisar kuasi kesempurnaan dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar. Jika Hong Tua tahu bahwa Xiao Chen bisa mengendalikan harta karun rahasia tingkat kaisar, bahkan jika dia seratus kali lebih berani, dia tidak akan berani mengejar. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, jangan berpikir bahwa setelah maju ke kaisar bela diri, kamu tidak ada bandingannya di bawah langit. Anda hanyalah kaisar bela diri surga pertama. Bahkan bilangan prima yang kutemui sebelumnya tidak sombong sepertimu. Pa, Xiao Chen dengan ganas mengayunkan spanduk itu, membuat kaisar bela diri terbang turun dari langit. Ini seperti tamparan di wajah Old Hong, setengahnya langsung hancur. Setelah Old Hong berpindah dari tempat itu, sebuah lubang hitam masih bertahan lama di angkasa. Ini benar-benar sebuah ruang terbuka. Adapun robekan spasial yang dibuat oleh Hong Tua sebelumnya, sudah lama sembuh. Berlari. Setelah Old Hong mendarat, darah terus mengalir dari lukanya. Hanya satu pemikiran yang ada di kepalanya, bergabung kembali dengan kaisar bela diri berambut merah. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengingat situasinya saat ini, dia bukan tandingan Xiao Chen. Meskipun tubuh kaisar emas memiliki kemampuan pemulihan, luka seperti lubang hitam di dadanya tidak dapat disembuhkan. Seluruh hatinya telah lenyap. Jika dia tidak segera menemukan tempat untuk mengobati lukanya, dia akan mati, bahkan jika Xiao Chen tidak bergerak. Setelah Xiao Chen melakukan serangannya, dia menyadari kesalahannya. Dia terlalu terbiasa menyerang bagian dada. Namun, bagi kaisar bela diri, peti itu sudah bukan lagi tempat yang vital. Dia harus menyerang lokasi hati kaisar. Namun, itu tidak menjadi masalah. Orang tua ini tidak bisa lagi melawan. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Xiao Chen membentangkan cycle banner, dan deru ombak menggelegar. Seluruh ruangan juga mulai berfluktuasi. Dia membidik ke tempat Old Hong melarikan diri, lalu dengan ganas melemparkan cycle banner di tangannya. Spanduk itu berkibar seperti tombak yang dilempar. Seketika, bintang-bintang yang menutupi langit bergerak bersamaan dengan cycle banner. Cahaya bintang dengan lima warna berbeda turun, tampak seperti hujan warna-warni yang turun. Old Hong merasa dia tidak bisa lari. Saat ini, tubuh fisiknya tidak utuh. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi primordialnya. Ruang berfluktuasi seperti air, melawannya. Dia menoleh ke belakang, dan pemandangan yang ditemuinya akan menjadi hal terakhir yang dia lihat di dunia ini. Tiba seperti meteor, cycle banner menusuk tempat di mana hati kaisar Hong tua berada. Kemudian, benda itu menembus tubuhnya dan menjepitnya ke tanah. Dua gerakan untuk membunuh kaisar bela diri. Wang Yuzu merasa agak terpesona. Apakah dia salah lihat? Dia mengusap matanya, lalu melihat dengan cermat. Memang benar dia tidak salah lihat. Hong tua, yang terus berkata dengan arogan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Xiao Chen sepanjang perjalanan, akhirnya terjepit di tanah, mati. Titik-titik cahaya putih keluar dari tubuh Old Hong. Cahaya putih ini adalah cahaya putih yang sangat murni dan mengandung energi yang padat dan murni. Itu adalah indikasi hati kaisar yang perlahan sekarat. Ketika titik cahaya benar-benar lenyap, Hong tua akan mati total. Sekarang, Xiao Chen sudah habis. Dia telah menghabiskan 10 helai energi primordial untuk mengendalikan 5 negara bagian. Pengurasan energi mental di lautan kesadarannya bahkan lebih mengerikan. Setiap negara bagian membawa energi astral yang sangat besar. Selain itu, masing-masing atribut berbeda dan tidak mudah digabungkan. Jika Xiao Chen tidak berhati-hati, mereka mungkin akan meledak. Pada saat itu, alih-alih melukai musuhnya, hal itu mungkin malah menyebabkan dia terluka dan setengah melumpuhkannya. Serangan yang seperti mimpi itu, pada kenyataannya, adalah pertaruhan dengan nyawanya setiap kali dia menggunakannya. Xiao Chen, cepat, pergi dan serap sedikit cahaya itu. Mereka sangat berguna bagi Anda. Ayo cepat, jangan biarkan mereka semua berpencar, kata Ao Jiao mendesak dari cincin roh abadi. Mendengar kata-kata cemas dari Ao Jiao, Xiao Chen mengabaikan rasa lelahnya dan bersiap untuk pergi. Namun, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mata Wang Yuzu dipenuhi dengan harapan saat dia melihat titik-titik cahaya itu, tampak terpesona. Oh tidak, saya lupa bahwa orang ini masih di sini. Meskipun Xiao Chen biasanya seorang penilai karakter yang baik, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak yakin bisa mengalahkan kaisar bela diri setengah langkah ini. Jika pihak lain akhirnya menjadi serakah, Xiao Chen hanya bisa memilih untuk melarikan diri sendirian dan tidak bertarung sekarang. Wang Yuzu merasakan tatapan Xiao Chen dan tersenyum malu. Ini adalah esensi kehidupan kaisar bela diri. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Jadi aku akhirnya menjadi sedikit terlalu asyik. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Saya mengerti. Jika pihak lain ingin merebutnya, inilah kesempatan terbaiknya. Setelah Xiao Chen menyerap esensi kehidupan ini, tidak akan ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Pada akhirnya, Xiao Chen belum pernah menjalani hidup dan mati bersama Wang Yuzu atau berbicara dari hati ke hati dengannya sebelumnya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji Wang Yuzu. Jika Wang Yuzu bisa menahan godaan dan keserakahan, tidak mengambil tindakan terhadap Xiao Chen, maka dia layak berteman. Xiao Chen meminta Ao Jiao untuk berjaga sebelum melintasi jarak tiga langkah dengan setiap dua langkah untuk tiba di samping mayat Old Hong. Saat Xiao Chen hendak duduk bersila, Azure Dragon Marsial Spirit Yuan Ying didantiannya ingin mengaum lagi. Ia memanfaatkan kelemahannya untuk mencoba menerobos penindasannya. Sejak dia memasuki makam naga laut jauh, dia merasakan keberadaan misterius memanggilnya. Roh bela diri Azure Dragon mungkin ingin mengaum sebagai jawaban atas panggilan makhluk misterius ini. Karena kehadiran Yi Ling dan yang lainnya, Xiao Chen telah menekan roh bela diri naga Azure, tidak membiarkannya menanggapi panggilan itu. Saat ini, roh bela diri Azure Dragon ingin memanfaatkan kelemahannya untuk membalas panggilan misterius itu. Xiao Chen pada dasarnya sangat berhati-hati. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membalas panggilan misterius di makam naga laut jauh itu. Akan lebih baik jika dia memulihkan sebagian kekuatannya terlebih dahulu. Jadi dia menekan Azure Dragon Marsial Spirit sekali lagi, tidak membiarkannya membalas panggilan itu. Kemudian, dia menenangkan dirinya dan duduk bersila untuk mulai menyerap esensi kehidupan Hong Tua. Untayan energi yang melonjak memasuki tubuh Xiao Chen. Dia terkejut saat mengetahui bahwa energi hukumnya yang habis terisi kembali dengan cepat. Segera, setelah dia selesai pulih, 20 ribu hukum surgawi berenang mengelilingi hati seorang kaisar seperti naga yang berkeliaran. Setelah itu, energi primordialnya mulai pulih. Meskipun kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan hukum surgawi, itu masih jauh lebih cepat daripada menggunakan batu esensi. Begitu Xiao Chen mengisi kembali seluruh energinya, dia menemukan bahwa budidayanya mulai tumbuh. Esensi kehidupan kaisar bela diri mengalir terus-menerus. Hukum surgawi Xiao Chen tumbuh dengan liar, lebih dari 10 kali lebih cepat daripada saat dia menggunakan batu esensi untuk mengolahnya. Pantas saja ao jiao menyuruhnya bergegas dan jangan menyianyiakannya. Esensi kehidupan kaisar bela diri benar-benar merupakan makanan yang luar biasa. Itu bahkan lebih kuat dari beberapa pil obat sagegret dan harta karun alami. Saat Wang Yuzu menyaksikan Xiao Chen perlahan-lahan menyerap esensi kehidupan kaisar bela diri, wajahnya menunjukkan rasa iri. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi ini, tidak ada keserakahan di dalamnya. Kesempatan seperti itu sungguh membuat iri. Kaisar kuasi kesempurnaan yang membunuh kaisar bela diri, tidak banyak orang yang berhasil mencapai prestasi yang menantang surga bahkan di zaman kuno. Namun, spanduk misteriusnya seharusnya merupakan harta karun rahasia tingkat kaisar. Serangan puncak harta karun rahasia tingkat kaisar memang dapat melukai kaisar bela diri yang tidak siap. Itu bukanlah hal yang aneh sama sekali. Namun, bukankah harta karun rahasia tingkat kaisar memerlukan energi primordial agar seseorang dapat benar-benar mengendalikannya dengan bebas? Apakah Ye Chen juga memiliki energi primordial? Segala macam pertanyaan muncul di benak Wang Yuzu. Dia tetap bingung meski merenungkannya ratusan kali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah tiba di depan kuburan Jenderal Naga Api, Yiling tidak perlu menunggu lama sebelum kaisar bela diri yang mengejar kaisar bela diri setengah langkah kembali dengan mayat kaisar bela diri setengah langkah. Setelah empat jam, semua kaisar bela diri, selain Hong tua, sudah berkumpul kembali. Itu aneh. Mengapa Old Hong belum kembali? Salah satu kaisar bela diri bertanya, merasa agak curiga. Seseorang bercanda, mungkinkah dia bahkan tidak bisa menghadapi dua ahli setengah langkah tingkat kaisar bela diri? Kekhawatiran muncul di mata kaisar bela diri berambut merah. Lalu, dia berkata, sudahlah. Jangan pedulikan dia untuk saat ini. Orang bertopeng itu agak sulit untuk dihadapi. Dia mungkin berhasil melarikan diri. Benar, orang bertopeng itu memang terasa agak misterius. Old Hong mungkin kehilangan dia dan terlalu malu untuk kembali. Beberapa dari mereka merasa tidak akan ada kecelakaan, mengingat kekuatan Old Hong. Satu-satunya kemungkinan adalah dia kehilangan orang yang dia kejar. Kemungkinan besar tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah menduga bahwa Xiao Chen telah membunuh Hong tua, bahwa Hong tua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri, membiarkan Xiao Chen menyerap seluruh esensi kehidupannya. Yiling memandangi mayat-mayat di kakinya, lalu ke lorong besar di depannya. Boneka ras naga yang menjaga kuburan naga berjajar di kedua sisi, lebih dari seratus. Ada formasi depresi di ujung lorong. Mereka yang ingin membuka pintu ke kuburan jenderal naga api akan menggunakan formasi ini. Setelah menunggu lebih lama dan tidak melihat Hong tua kembali, Yiling menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudahlah, mari kita tidak menunggunya lagi. Mayat di kaki kita sudah cukup. Ayo pergi. Tuan Muda Yi, boneka ras naga tingkat kaisar di kedua sisi akan menyerang saat kita pergi. Bukankah kita harus membuat beberapa persiapan? Bibir Yiling sedikit melengkung. Karena aku bilang kita boleh pergi, tentu saja kita bisa pergi. Apa menurutmu nama panggilanku pembunuh naga hanyalah gelar kosong? Setelah berbicara, Yiling mengangkat kakinya dan melangkah maju. Aura aneh muncul di tubuhnya, menimbulkan ketakutan pada boneka di kedua sisi, itu sangat misterius. Di hadapan aura ini, dua baris boneka ras naga tiba-tiba sedikit bergetar, seolah-olah mendapat firasat. Jika Xiao Chen ada di sini dan melihat aura yang dikeluarkan Yiling, dia pasti akan mengenali aura ini. Itu benar, aura ini persis sama dengan aura hantu Hou yang pernah dilihat Xiao Chen. Mereka benar-benar tidak menyerang. Beberapa kaisar bela diri terbelalap. Kemudian, mereka dengan hati-hati mengikuti di belakang Yiling dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kelompok itu berjalan masuk, selangkah demi selangkah, dan segera sampai di ujung lorong. Kemudian, Yiling menginstruksikan, keluarkan darahnya dan isi formasinya. Yang lain menurut, menumpahkan darah kaisar bela diri setengah langkah ke dalam formasi. Saat ini, Yiling mengeluarkan kunci berbentuk naga dan memainkannya di tangannya. Kebetulan ada lubang melingkar di tengah formasi kuno yang sangat cocok dengan kunci yang dipegangnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Boneka ras naga di kedua sisi gemetar semakin hebat. Mereka tampak seperti akan segera melepaskan diri dari kekangan mereka dan menyerang bersama. Kaisar bela diri berambut merah merasa takut saat melihat ini. Jika lebih dari seratus boneka tingkat kaisar bela diri ras naga menyerang pada saat yang sama, bahkan dia akan kesulitan mengatasinya. Kaisar bela diri berambut merah berkata, Tuan Muda Yi, tidak akan ada masalah, kan? Yiling mengungkapkan senyum tipis percaya diri. Saya telah mengunjungi ribuan kuburan naga dengan berbagai ukuran. Namun, saya tidak pernah mengalami masalah apapun sekalipun. Kaisar bela diri berambut merah juga tersenyum. Namun, masih ada bayangan di hatinya. Orang bertopeng itu sepertinya tidak dapat diduga olehnya. Sebelum Old Hong kembali, kaisar bela diri berambut merah tidak bisa sepenuhnya merasa nyaman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah Xiao Chen selesai menyerap semua esensi kehidupan Old Hong, dia dengan agak-enggan membuka matanya. Pemeriksaan cepat mengungkapkan bahwa hukum langitnya telah meningkat 5 ribu. Sekarang, dia memiliki 25 ribu hukum surgawi. Tanpa diduga, hanya dengan membunuh kaisar bela diri, dia meningkatkan budidayanya hingga seperempatnya. Itu sebanding dengan menggunakan ribuan batu esensi. Selain itu, ini jauh lebih cepat. Xiao Chen mau tidak mau berpikir bahwa jika dia bisa membunuh beberapa kaisar bela diri lagi, dia tidak perlu berkultifasi lagi. Namun, setelah berpikir lebih jauh, dia menyadari bahwa hal itu tidak realistis. Dia berhasil membunuh kaisar bela diri kali ini terutama karena kecerobohan Hong Tua. Hong Tua tidak mengetahui bahwa dia telah memadatkan hati kaisar dan dapat mengendalikan harta karun rahasia tingkat kaisar. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Xiao Chen untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Oud Hong akan meledakan dirinya sendiri, jadi Xiao Chen tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagi kaisar bela diri biasa, bahkan jika kamu membunuh mereka, mencegah mereka meledakan diri akan sangat sulit. Terlebih lagi, tindakan seperti itu bertentangan dengan jalan lurus. Jika Xiao Chen terus berpikir untuk melakukan hal ini, lalu apa bedanya dia dengan para kultifator jahat itu? Faktanya, pengalaman kultifasi Xiao Chen tidak berbeda dengan pengalaman seorang kultifator lepas. Tidak terpuruknya dia dalam kebobrokan dalam jangka waktu yang lama karena wataknya yang tidak pernah berubah. Jika karakternya berubah, bahkan jika kekuatannya meningkat, dia tidak akan menjadi Xiao Chen yang asli lagi. Ao Jiao mengingatkan, berhentilah memikirkannya. Hanya ada efek yang luar biasa pada pertama kalinya. Segera lihat harta apa yang dimiliki Hong Tua ini di tubuhnya. Xiao Chen tersenyum ketika dia memulihkan akalnya. Kemudian, dia mengeluarkan cycle bannernya, yang membuat cahaya merah menyala. Setelah itu, Xiao Chen menggeledah dada Old Hong. Adapun cincin spasial Old Hong, yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya. Cincin spasial kaisar kuasi sudah berisi batasan, apalagi cincin spasial kaisar bela diri. Namun, ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, rasanya sangat disayangkan. Jika dia bisa membuka cincin spasial ini, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tidak peduli betapa miskinnya seorang kaisar bela diri, mereka pasti memiliki setidaknya jutaan koin astral hitam dan berbagai macam pil obat darurat. Seorang kaisar bela diri tidak mungkin membawa sesuatu yang baik di tubuhnya. Tidak peduli siapa orang itu, mereka pasti akan menempatkan harta berharga di cincin spasial mereka, seperti yang dilakukan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak menaruh banyak harapan, dia berhasil menemukan segel jimat. Segel jimat ini memiliki gambar yang rumit dan mendalam. Namun, tampilannya sangat polos dan sederhana. Mendonga, Xiao Chen menemukan Wang Yuzu berjalan mendekat sambil menatap segel jimat emas di tangannya seolah dia mengenalinya. Saudara Wang, tahukah kamu apa ini? Xiao Chen bertanya setelah memperhatikan situasinya. Wang Yuzu menjawab, ketika saya melihat Hong tua meletakkan formasi, dia menggunakan segel jimat ini. Dia mengukir diagram pada segel jimat di tanah, dan kemudian dia mengaktifkan segel jimat sebelum menempatkannya di tengah formasi. Setelah itu, ia membentuk formasi yang dapat bertahan melawan kaisar bela diri biasa. Ao Jiao menjelaskan kepada Xiao Chen dari cincin roh abadi, ini adalah formasi yang biasa digunakan oleh kaisar bela diri. Ini disebut formasi sihir pertahanan besi. Formasi zaman bela diri semuanya berasal dari aliran Buddha, konfusianisme, dan daois di zaman abadi. Formasi daois dan konfusianisme agak jarang. Kebanyakan dari mereka adalah formasi Buddha. Formasi sihir pertahanan besi adalah salah satu formasi Buddha. Jelas, dia memahaminya dengan lebih baik. Biarkan saya mengujinya. Xiao Chen belum pernah melihat jimat semacam ini sebelumnya dan agak penasaran. Jadi dia bertanya pada Ao Jiao bagaimana cara menggunakannya dan bersiap untuk mencobanya.